Bismillahirrahmanirrahim Dengan penafsiran bahwasannya yang namanya istiqomah adalah senantiasa dalam perbuatan baik Senantiasa dalam kebaikan Maka Abu Bakar kemudian mengatakan Bahwasannya kamu telah salah kaprah Kamu telah menempatkan definisi Menempatkan penafsiran istiqomah tidak pada tempatnya Maka apa makna daripada istiqomah ya Abu Bakar Kemudian Abu Bakar mengatakan Bahwasannya yang namanya istiqomah adalah Engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan Dan sejak itu engkau tidak pernah menduakannya Tidak pernah berbuat siri kepadanya Ini memiliki makna yang besar bahwa Ketika kita mengartikan Ketika kita memberikan definisi seorang muslim yang ideal Itu selalu dengan tandar yang ideal Perbuatan baik terus Misalnya pokoknya sesuatu yang ideal Harus selalu jamaah terus Selalu yang sedekah terus Atau apa Mungkin selalu yang berikan tangan dengan selalu istiqomah dalam kebaikan tadi Maka betapa banyak umat islam di seluruh dunia ini Ini yang akan gagal Karena tidak ada satu pun daripada kita umat manusia Yang bisa terlepas dari salah dan hilang Karena itu sudah termasuk fitur manusia Apalagi kita umat manusia biasa Kita tidak memiliki sifat maksum seperti Nabi Muhammad SAW Kalau para nabi mereka memiliki sifat maksum Yang terjaga dari kesalahan Tapi kita umat manusia Ini tidak pernah terlepas dari kesalahan Tidak pernah lepas dari dosa Maka para ulama kemudian menjelaskan Termasuk para ulama umfasir Para ulama afili tafsir Sampai menjelaskan bahwa Ayat ini juga menjelaskan Tentang perbedaan kita Dengan paham khawariz Siapa itu paham khawariz? Jadi khawariz ini awalnya Merupakan pecahan daripada syia Yang awalnya dari Perpecahan politik Tapi kemudian menjadi Majab dan akidah Nah diantara paham khawariz adalah Bahwa mereka berkeyakinan Namanya umat islam itu harus bersifat ideal Artinya kalau mereka melakukan perbuatan dosa Maka mereka tidak layak lagi disebut sebagai umat islam Mereka sudah kafir Jadi punya standar yang sangat tinggi terhadap umat islam Tentang hamba Allah Sokana Allah Terus namanya hamba Allah itu harus benar-benar ideal 100% baik itulah Tidak boleh melakukan kesalahan sama sekali Karena kita manusia biasa Yang tidak lepas dari salah dan dosa Maka ayat ini Kita memberikan penegasan yang tegas Tentang bagaimana Agar kita menunjukkan perbedaan kita Dengan paham khawariz Sehingga para ulama kemudian menjelaskan Bahwa ini juga agar sangat sampai Kita sebagai umat muslim Itu kemudian Anti terhadap orang-orang buruk Anti pada orang-orang jeler Anti pada orang-orang berdosa Karena itu sama saja dengan kita Melupakan daripada Rahmat Allah SWT Yang maha pengampun Tapi kemudian Kita dengan mudah Kadang terlalu mudah Memandang rendah orang lain Memandang rendah orang lain Karena mereka melakukan perbuatan salah Ya memang kita benci Dengan perbuatan salah tersebut Memang kita benci Dengan perbuatan dosa tersebut Itu fitrah Tapi kita tidak boleh Kemudian merendahkan Orang yang berbuat salah tersebut Orang yang berbuat dosa tersebut Karena Allah maha Pemaaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!